Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Comic. Hari ini saya mau bahas ya tentang Redmi Note 12, seri kan kawan udah launching ya. Udah launching di globalnya, tapi nggak ada acara launchingnya ya. Cuma tiba-tiba ada speknya aja gitu. Dan beberapa YouTuber dari luar udah hands-on, first impression, dari barang-barang embargo yang dipinjami oleh Xiaomi sendiri ya. Jadi ada 4 seri dari Redmi 12, yaitu ada Redmi Note 12 yang versi 4G, lalu ada Redmi Note 12 versi 5G, dan ada Redmi Note 12 Pro dan Pro Plus. Nah, untuk yang seri 4G-nya, Redmi Note 12 yang reguler, itu pake chipset Snapdragon 685, seperti rumor yang beredar, upgrade dari Snapdragon 680 yang ada di Redmi Note 11 tahun lalu. Lalu untuk yang Redmi Note 12 5G, dia pake Snapdragon 4 Gen 1, dimana secara chipset ini berada di bawahnya Snapdragon 695. Jadi hampir ke 695. Untuk seri 4, ini udah peningkatan yang cukup baik untuk dari segi performa, manum aktur, dan battery life. Kalau dari ISP, masih tanda tanya saya. Terus untuk Redmi Note 12 Pro dan Pro Plus, ini handphonenya sama-sama, memakai chipset dari Mediatek, Dimensity 1080, dimana untuk yang seri Pro, dia dapet 67W, 50MP kamera dari IMX 766. Nah, kalau yang Pro Plus, dia pake 120W dan kamera 200MP dari Samsung HMX kalau nggak salah. Jadi, yang paling beda ada di sana sih, mungkin ada beberapa detail lagi. Nah, lalu kalau kita mengacu kepada rumor berikutnya, di Indonesia nanti nih, katanya, bakal ada 2 produk dari Redmi Note series. Ada Redmi Note 12 yang 4G dan Redmi Note 12 Pro. Jadi, untuk rumornya ya, ini saya belum tau pasti, untuk rumornya yang Redmi Note 12 5G yang pake Snapdragon 4 Gen 1 dan Redmi Note 12 Pro Plus yang 200MP dengan charger 120W, itu tidak masuk di Indonesia. Nah, waktu saya pikir sih, sebetulnya untuk yang Redmi Note 12 5G, sebetulnya bisa sih kalau dimasukin ya. Dia jadi mengisi harga dari antara Redmi Note 12 dan Redmi Note 12 Pro. Cuma ya, kita tunggu aja deh, launching resminya aja. Terus kalau dari perkiraan harga, Redmi Note 12 ini yang 4G kan pake Snapdragon 685 ya. Untuk beberapa upgrade itu ada. Untuk speknya bisa kalian lihat di deskripsi atau saya pajang di sini ya. Untuk Redmi Note 12 4G ini, mungkin harganya bakal sama kayak di tahun lalu, di mana varian 6x128 dijual di harga 2,7-2,8 kurang atau lebih, itu perkiraan saya. Lalu untuk yang seri Pro-nya, di tahun lalu kan Redmi Note 11 Pro 5G itu dijual di harga 4,3-4,299 untuk varian 8x128 aja. Jadi, menurut saya harganya mungkin akan ada di sana ya. Jadi, untuk Redmi Note 12 Pro yang pake Dimensity 1080, itu dia akan dijual mungkin 4,299 untuk varian 8x128, di mana untuk seri Redmi Note, tentu aja kalian masih dapet kepala charger, jelly case, screen protector yang udah terpasang. Ini adalah perkiraan yang harganya itu make sense ya. Buat saya sih make sense, karena biasanya emang harganya itu menganut dari tahun lalu. Kalau turun jarang banget kalau naik iya, tapi kayaknya kalau sampai ini harganya lebih naik lagi, mending bakal teriak-teriak sih. Karena buat saya pribadi, untuk yang Redmi Note 11 Pro 5G yang tahun lalu 8x128 itu 4,3 harganya udah tinggi banget ya itu. Akhirnya nggak lama kan sekarang udah turun banget kan. Ya karena itu, harga dengan pasarnya nggak match gitu kan. Mungkin buat kalian yang mau ngambil ya, bisa tunggu ya di tanggal 30 Maret nanti, itu ada launching Indonesia resmi, habis itu mungkin akan dijual di bulan April awal, bulan minggu-minggu awal ya, buat ya, buat ngebegal THR kalian. Terus buat kalian yang mungkin ingin nunggu, bang harganya pengen turun nih, kayak Redmi Note 12 kira-kira kapan ya, ya mungkin tunggu sekitar 1 atau 2 bulan ya, soalnya kalau kita ngomongin HP Xiaomi, Redmi Note, sekarang udah, kalau dulu ya, kalau dulu tuh kalian beli PO, itu dijual bisa untung gitu. Sekarang kebalik, sekarang udah turun, jadi kalau kalian beli sekarang, nggak lama nanti harganya turun, kayak HP-HP lain. Kalau dulu, si Redmi Note harganya cenderung stabil, makanya dulu saya suka beli Redmi Note, karena harganya stabil. Kalau sekarang, harganya cepet banget turunnya, cepet banget, karena ya itu ya, kurang mendang-mending sekarang harganya. Soalnya, bisa kalian lihat di Instagram-nya juga, itu yang bakal jadi ambasadornya kan, untuk seri Redmi kan, tau sendiri lah, JKT48, ada Asya Negresia, ada Z, ya saya sih nggak keberatan sih. Pasti buat anak-anak muda juga seneng kan, cakep-cakep, JKT48 yang udah terkenal namanya, jadi ambasador Xiaomi, jadi untuk seri, apa, untuk promosinya tuh, bakal lebih baik. Dan dari sana juga saya mikirkan, wah ini, ya berarti emang harganya naik, karena memang secara, secara promosi, sekarang yang mempromosikan nih, artis-artis loh. Kalau dulu kan nggak ada yang mempromosikan, cuma Alvinso aja datang, eh ini ada HP baru gitu, udah. Jadi emang sekarang mungkin harganya naik, karena beberapa budgetnya dimasukkan ke bagian marketingnya. Nah, jadi kan untuk yang Redmi Note 12 Pro-an, terduga masuk di Indonesia ya, itu perkiraan saya ada di harga 4,3, karena make sense banget. Saat ini, ada Samsung A34, di mana memakai chipset yang sama, di harga 5 juta, kurang atau lebih ya, kayaknya sih udah agak turun dikit, beberapa ratus ribu ya, di harga 4 jutaan lah, mepet kelima, itu udah dimensi 1080, terus juga udah layar AMOLED, walaupun bodinya masih plastik sih. Cuma kan, gimana ya, kalau Samsung itu harganya lebih mahal, 5 juta, nggak ada charger, nggak ada jelly case, dan screen protector segala macem, tapi ya, pasarnya beda gitu loh. Jadi untuk yang Redmi Note ini, pasarnya benar-benar mendang-mending banget, orang-orang itu kritis banget, harga naik dikit langsung pada ngomel gitu. Kalau di Samsung ini, bayarnya loyal-loyal, jadi dia beneran trust banget dengan brand ini, oke lah, nggak ada charger, sikat, bayar. Jadi untuk mendang-mendingnya kayak gitu ya, buat kalian yang mungkin lebih percaya Samsung, ya Samsung A34, tapi buat kalian yang mau harga yang lebih murah, dengan aksesoris yang komplit, ya kalian bisa nunggu di seri Redmi Note. Jadi perkiraannya itu, untuk Redmi Note 12, ada di harga 2,7-2,8, yang varian tertinggi, Samsung A34, untuk yang Redmi Note 12 Pro, perkiraan saya di 8x128, ada di harga 4,299, persis kayak tahun lalu. Tapi itu cuma perkiraan aja, di samping itu, di brand lain, bisa kalian lihat, ada Samsung A34, yang menawarkan 8x128, dan 8x256, dan harga 4 jutaan, mepet ke 5 jutaan, hingga 5,4 jutaan. Koreksi aja kalau saya salah ya, di kolom komentar. Terus juga, ada kompetitor dari brand lain, ini juga udah mengeluarkan senjata barunya, dimana yang menarik perhatian saya, adalah iQoo Z7, dimana dia memakai chipset, chipset, chipset Snapdragon 782, dimana kalau saya lihat dari, dual nanometer reviewnya, dia adalah upgrade dari Snapdragon 778, naik dikit 12% secara overall gitu ya. Nah ini menarik nih, Snapdragon 778 reputasinya baik banget, terus ada Snapdragon 78 seri baru, 782, tapi kok dipakenya, si iQoo Z7 gitu kan. Disini saya melihat ya, kalau Xiaomi ini, nggak tau ya, tendernya, tendernya rebutan, chipsetnya ini udah, udah kalah sama yang lain kayaknya. Kalau dulu kan biasanya, Xiaomi pake chipset tuh yang, bagus-bagus ya, dimana tuh, ini yang menarik nih gitu kan. Tapi sekarang, yang menarik-menarik, seringnya diambil sama, Realme diambil sama, iQoo diambil sama brand lain gitu loh. Saya nggak tau sih, itu internalnya gimana ya, untuk menangkan tender chipset ya, soalnya kan kita tau ya, chipset smartphone nih sekarang cuma ada, kayak ada dua doang gitu, ada Dimensity, ada Snapdragon, jadi brand itu macem-macem, ada Samsung, Xiaomi, Realme, Vivo, Oppo, apalagi ya, Asus, mereka tuh kayak, weh mana nih chipset buat gue, mana-mana. Terus rebutan lah, dan, ya sebetulnya nggak jelek sih, Dimensity 1080 ya, cuma, kalau dari segi pasar, chipset Snapdragon 782 ini, pasti bakal bikin orang penasaran. Cuma, kalau kalian pengguna kasual, ya dikasih chipset apa aja, sebetulnya bagus-bagus aja sih. Apalagi Dimensity 1080 ya, ini udah bisa perekaman 4K, terus saya lihat, beberapa ISP-nya ini udah lebih baik, daripada seri 6, yang ada di Snapdragon, dan saya tuh rada bingung ya, Snapdragon 680, Snapdragon 695, dan Snapdragon 4 Gen 1, saya tuh nggak suka, hasil ISP kameranya, color size-nya, kayak, downgrade gitu, dari seri sebelumnya, seri, Snapdragon seri 6 ya. Jadi, untuk yang ini, saya lebih, mungkin lebih menyarankan, buat kalian, incer yang seri Pro-nya aja. Jadi, segitu aja videonya, ini adalah video perkiraan, dan buat temen-temen yang udah nonton, dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih, dan sampai bertemu di video berikutnya, bye-bye. sub indo by broth3rmax